Hai assalamualaikum teman-teman semuanya sebelum lanjut videonya jangan lupa jika suka dengan channel ini klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih assalamualaikum teman-teman semuanya selamat pagi nah ketemu lagi ya di channel mama nah kenapa nih di awal video mama udah pegang-pegang uang ya bener banget nih teman-teman jadi seperti yang udah teman-teman baca di thumbnail ataupun di judul video kali ini mama mau bikin anggaran untuk diri mama sendiri biasanya kan mama bikin anggarannya buat teman-teman semua ataupun buat teman-teman yang udah DM mama tapi karena kali ini udah tanggal gajian bahkan udah lewat dari tanggal gajian makanya mama mau bikin anggaran untuk diri mama sendiri dan disini mama juga enggak pakai binder lagi ataupun enggak pakai amplop kertas lagi karena kan mama udah punya dompet buat anggaran keuangan ya teman-teman atau yang sering orang bilang itu dompet pintar jadi di video beberapa video yang udah mama post minggu lalu itu kan mama udah sempat tunjukin ya kalau mama itu beli dompet pintar jadi disini juga mama enggak endorse makanya mama lebih semangat nih teman-teman buat ngatur keuangan mama sendiri jadi biar uangnya juga enggak kecampur ya jadi selama ini kan mama gabung jadi satu misalnya untuk pembelian gas beras terus juga misalnya untuk belanja bulanan ataupun untuk pempes biasanya kan mama gabungin aja tuh di binder nah tapi karena ini mama udah punya dompet pintar makanya nanti mama susunnya per slot gitu ya teman-teman jadi lebih enak nah jadi disini yang pertama mama mau tulis dulu untuk pendapatan yang mama terima dari suami itu sebesar lima juta dan di awal ini langsung aja mama mau pisahin jadi langsung mama buat untuk dimasukin ketabungan sebesar dua juta jadi disini yang mau mama atur itu sisanya ya teman-teman jadi mama mau mengatur gaji sebesar tiga juta rupiah nah jadi pertama disini mama mau tulis dulu untuk kewajibannya itu apa aja nah disini kewajibannya mama cuma punya tiga ya teman-teman jadi kan mama disini kontrak tapi untuk biaya kontrak kan Alhamdulillah udah ada biayanya sendiri jadi enggak ganggu gaji yang mama terima ya teman-teman jadi disini mama cuma kebutuhannya itu untuk token listrik dan ini juga udah mama budgetin 300.000 ya jadi biasanya kan mama bikin 500 400 dan akhirnya setelah mama hemat ya udah mama anggarin setiap bulannya itu 300.000 dan ini nanti mama beli token listriknya langsung embanking aja jadi mama enggak akan pegang uang cash untuk token listrik terus juga untuk susu anak disini tetap budgetnya saya mau buatin 400.000 ya teman-teman soalnya kalau untuk konsumsi anak kan mama juga enggak mau ngurangin disini juga si bule atau anaknya mama kan udah enggak pakai susu formula lagi jadi emang pakai susu UHT dan mama juga enggak mau ngurang-ngurangin jatahnya dia karena itu memang kebutuhan dia ya dan emang kewajiban dan mama juga untuk kasih ke si bule terus juga disini ada Pampers nah Pampers ini sebenarnya udah udah minim banget sih jadi dia itu pakai pas malem aja karena memang masih suka ngompol karena kan memang si bule ini agak sedikit telat ya untuk toilet training tapi nggak papa nggak ada kata terlambat ya teman-teman nah makanya disini sebenarnya untuk Pampers juga mama belinya pasti nanti enggak banyak ya teman-teman tapi disini mama buatin aja anggarannya sebesar 200.000 jadi untuk kewajiban mama itu perbulan 900.000 nah lanjut untuk pos kebutuhan disini mama seperti biasa untuk kebutuhan beras mama buat 10 kilo ya teman-teman dan budgetnya 100.000 dan sebenarnya untuk harga beras juga enggak nyampe 100.000 nih untuk 10 kilo jadi per kilo eh per 5 kilo itu 47.500 kalau nggak salah jadi mama buat aja 100.000 untuk 10 kilo terus juga untuk galon disini per galonnya 17.000 jadi satu bulan biasanya mama abis 8 galon ya teman-teman tapi disini juga mama buletin aja jadi 150.000 nah untuk gas mama pakai yang 3 kilo dan satu bulan biasanya abis 2 tabung itu juga harganya per tabung itu 16.000 dan mama lebihin juga untuk budgetnya jadi mama buat aja 50.000 terus juga untuk belanja bulanan seperti bulan lalu masih sama mama buat 400.000 terus juga yang terakhir untuk belanja sayur disini mama buatnya masih sama ya teman-teman jadi 125.000 per minggunya jadi untuk belanja sayur dalam satu bulan itu sekitar 500.000 nah terus untuk total kebutuhan mama disini kalau mama jumlahin seluruhnya 1.200.000 ya teman-teman nah kenapa sih disini untuk budgetnya mama lebihin aja misalnya galon 17.000 dikali 8 itu kan nggak nyampe 150.000 karena biar enak aja ya teman-teman misahin uangnya itu jadi kalau misalnya nanti ada lebihnya ataupun ada sisanya itu bisa mama masukin ke tabungan ataupun ke sinking fund yang udah mama buat jadi gitu ya teman-teman makanya disini mama juga bikin budgetnya sengaja dilebihkan biar masih ada sisa terus lanjut ini untuk sisa uangnya sekitar 900.000 ya teman-teman makanya disini mama mau pecah lagi jadi post lainnya dan disini yang pertama mama buat untuk jajan anak nah karena si bule ini kan jajannya juga nggak coklat ataupun es krim ataupun permen disini jajannya si bule itu emang menurut mama sehat karena dia itu sukanya beli pisang beli roti tawar sama beli somay nah somay itu juga nggak setiap hari ya teman-teman jadi biasanya pas weekend aja dia pengen makan somay ya udah kita beli somay dan itu pun nggak pakai bumbu kacang dia cuma somaynya aja nah jadi disini mama sengaja anggarin juga 200.000 terus juga untuk uang jaga-jaga disini mama buat juga 200.000 nah disini ada juga untuk poin jajan jajan ini sengaja mama buat karena biasanya kan kalau misalnya weekend ataupun hari libur papanya si bule suka ngajakin jajan ya udah mama budgetin aja jajannya 200.000 terus juga disini ada dana liburan nah sebenarnya walaupun nggak liburan tetap mama buat aja ya teman-teman 300.000 jadi itu totalnya 900.000 nanti kalaupun misalnya memang uang liburan atau uang hiburan ini nggak kepake ya udah nanti mama masukin aja ke tabungan nah lanjut ini bagian yang paling mama suka yaitu memasukin uang ke dalam dompet ataupun ke masing-masing slot jadi yang pertama disini ada susu anak itu udah mama tulis ya teman-teman keterangannya jadi biar nggak susah lagi buat lihat catatan jadi yang pertama disini susu anak 400.000 makanya langsung aja ya mama pisahin atau mama sisihkan nominalnya 400.000 dan mama masukin aja ke slot yang udah mama tulis nah sebenarnya mama itu udah lama juga pengen pake dompet binter kayak gini jadi biar lebih enak ya buat pisahin uang tapi karena emang belum sempet beli dan juga mama pikir waktu itu masih bisa pake amplop kertas terus juga masih bisa pake apa plastik ziplock yang ada di dalam binder makanya belum mama beli ya teman-teman dan kebetulan kemarin itu ada yang rusak terus juga amplop mama itu ada yang robek makanya ya udahlah sekalian aja mama beli ya teman-teman nah lanjut ini untuk poin atau slot pampers ya teman-teman makanya tuh udah mama pisahin 200.000 terus lanjut untuk kebutuhan beras disini mama mau pisahin juga 100.000 jadi untuk beras ini emang cukup 1 bulan ya teman-teman dan pas tanggal gajian kemarin juga beras mama udah bener-bener abis jadi di rice boxnya tuh udah kosong dan mama juga gak mau stok langsung 10 kg gitu ya teman-teman takutnya kan kelamaan di dalam rice box gitu makanya lebih baik mama belinya per 5 kg jadi nanti kalau misalnya abis baru mama beli lagi nah terus disini untuk galon mama pisahin aja langsung 150.000 walaupun nominalnya juga mama lebihkan gak apa-apa terus juga untuk gas disini gas mama budgetnya 50 dan untuk uangnya juga sengaja ya mama pecahin 100.000 dan 50.000 jadi biar mama lebih muda juga buat pisahin uangnya nah tapi untuk belanja sayur itu mama gak ada pecahan nih teman-teman jadi nanti mungkin mama tukerin aja dari sisa-sisa uang mama yang masih ada di dalam binder nanti mama buat di video selanjutnya aja gimana cara mama memisahkan sisa uang belanja yang bulan lalu ya teman-teman nanti di next video ya terus disini ada untuk belanja sayur 125.000 nah ini udah mama buat per slot ya teman-teman jadi uangnya juga gak dicampur tuh udah mama pisah udah mama tulis per slotnya 125.000 tapi karena disini mama gak punya pecahan uang 20.000 dan 5.000 dan uangnya juga belum mama tuker makanya disini mama pake yang 50.000 aja ya teman-teman jadi di minggu pertama disini mama masukin uangnya 150.000 di minggu kedua juga 150.000 dan untuk sisanya itu mama masukin di minggu ketiga dan keempat itu masing-masing 100.000 ya teman-teman jadi nanti baru mama tukerin untuk uangnya biar pas 125.000 per masing-masing slot nah nanti mama juga mau usahain ya teman-teman untuk belanja sayurannya itu gak over budget jadi di belanja mingguan yang terakhir kemarin itu mama sengaja over budget karena memang mama itu pengen banget beli cumi-cumi makanya belanjanya jadi 140.000 dan itu gak apa-apa karena memang masih ada sisa dana di minggu lalu ya teman-teman nah sekarang kan mama udah pisahin per slotnya itu 125.000 dan mama mau berusaha semaksimal mungkin supaya mama juga gak nganggu jatah di minggu berikutnya terus juga disini mungkin teman-teman juga nanya ataupun sempet berfikir kenapa sih anggaran mama kadang berubah kadang sesuai dengan bulan lalu jadi untuk kebutuhan itu kita sesuaikan aja ya teman-teman walaupun terkadang kita ubah-ubah ada yang kita tambah ada yang kita kurangin itu berarti kan kita ngaturnya emang sesuai porsi jadi disini mama juga gak mau terlalu kaku dalam bikin anggaran kalaupun misalnya memang ada yang ditambah ya udah next pas gajian berikutnya itu mama tambah nih mana yang harus mama tambah mana yang budgetnya memang udah pas segitu jadi buat teman-teman juga disesuaikan aja ya kalaupun misalnya memang setelah dijalanin di minggu sebelumnya itu ada yang harus ditambah ya udah pas gajian berikutnya teman-teman tambah juga gak apa-apa jadi gitu aja ya teman-teman untuk bikin anggarannya jadi disini kita juga masih belajar dan sama-sama belajar gimana caranya kebutuhan kita itu cukup untuk satu bulan dan diusahakan juga jangan ada hutang ya teman-teman kalaupun misalnya memang ada hutang ya udah cepet-cepet kita selesaiin tapi jangan juga maksain sampai kita gak makan untuk bayar hutang makanya disini kita sesuaikan aja ya untuk pendapatan kita berapa untuk kebutuhan kita berapa jadi biar teman-teman juga lebih teratur nih setiap bulannya nah terus juga di sini kan mama bikin untuk dana liburan ya teman-teman nah itu sebesar 300 ribu dan nanti itu walaupun uangnya gak dipake mama masukin aja ke tabungan dan biasanya kan mama itu suka jalan-jalan ataupun wisata yang deket-deket aja dari tempat tinggal tapi karena kayaknya situasi sekarang juga gak memungkinkan ya buat jalan-jalan karena pandemi juga semakin banyak jadi yaudah itu untuk uangnya tetep mama budgetin tapi kalau pun gak dipake nanti mama masukin aja ke tabungan ya teman-teman nah itu tadi untuk anggaran mama semoga video mama bermanfaat dan jadiin inspirasi ya terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi ketemu lagi ya di video selanjutnya assalamualaikum bye 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 bye